Salam kreatif teman-teman Kali ini kita akan bahas masalah-masalah yang sering muncul saat ngecat tembok atau setelah ngecat tembok ya teman-teman Di antaranya yang kayak gini nih Makanya supaya nggak terjadi hal seperti ini lagi Kita perlu tahu apa penyebabnya dan apa solusinya Bukan cuma masalah noda-noda kayak gini Masalah-masalah lain pun yang umum terjadi akan kita bahas tuntas disini teman-teman Yang pertama saya mau sharing disini cat bagus ditiban cat jelek Nah ini untuk kita niban-niban cat ya teman-teman Kalau cat bagus ditiban cat jelek muncul noda-noda kayak gini wajar teman-teman Kenapa? Karena cat bagus itu biasanya dia berdiri sendiri ya Dan cat jelek itu biasanya dia rentan banget Rentan banget maksudnya apa? Dia kalau terkena air teman-teman maka cat kapurnya itu gampang banget meleleh atau gampang banget ngikut dengan aliran air Jadi ngikut dengan aliran air ngebawa kotoran-kotoran yang waktu kita ngecat dengan kuas atau dengan roll Karena otomatis itu ada kotoran atau ada debu yang nyangkut Dan akan buyar lagi saat kena air teman-teman Jadi dia akan memisahkan diri minggir-minggir-minggir sampai pojokan air Nah disitulah kotoran terbentuk lagi saat kering dan membentuk noda kerak seperti ini Saya akan buktiin disini saya akan ambil sedikit air dan saya akan basahi temboknya ya Cat temboknya akan saya cipratin saya akan basahi Disini teman-teman bisa lihat dia udah otomatis apa langsung hilang ya Langsung ke bawah air dan muncullah cat lamanya yang bagus Seperti saya bilang tadi cat lamanya itu seperti berdiri sendiri Cat yang jelek itu atau yang kurang bagus ya Yang biasanya harganya murah-murah banget itu Ya dia akan melebur atau membaur, membuyar ya maksud saya Dia akan membuyar begitu aja ikut dengan aliran air Dan kotoran-kotoran yang dibawa dari bekas cat itu akan membekas Dan itulah terjadinya kerak Bisa juga ini karena lembab ya Lembab dari luar bisa juga mengakibatkan dinding berkerak atau bernoda seperti ini Metodenya sama mirip-mirip Karena murah tadi dia gampang terbawa air atau tergerus air Sehingga kotorannya memisahkan diri ke pinggir-pinggiran Terus solusinya gimana? Sambil jalan kita bahas teman-teman Lanjut Yang kedua yaitu cat jelek ditiban cat bagus Gimana hasilnya kalau di eksterior teman-teman? Kayak gini teman-teman Kepanasan, keujanan timbulnya kayak gini Cat jeleknya nggak akan mampu untuk menopang cat bagus teman-teman Yang namanya juga cat kurang bagus Dia akan mudah terbawa air kayak tadi Akhirnya kalau saat hujan atau saat panas Dia ada retak-retak Semuanya jadi ngelupas seperti ini Nah, kalau misalkan cat luarnya itu jelek kayak tadi Tentunya udah terkikis air ya teman-teman Karena cat luarnya ini bagus Dia niban cat lama yang jelek Akhirnya dia fondasinya di cat lama Cat lama nggak kuat menopang panas dan air Makanya dia nyoplok semua kayak gini Ini contoh cat umum ya yang saya pakai teman-teman Yang cat interior yang saya pakai Biasanya zaman sekarang ini udah banyak cat-cat khusus eksterior Untuk menghindari hal-hal seperti ini teman-teman Karena sebagus-bagusnya cat interior Kalau dipakai di luar dia kepanasan, kehujanan Lama-lama kasusnya akan seperti ini juga Tapi kalau nggak kepanasan, nggak kehujanan Dia sebenarnya aman-aman aja teman-teman Ngomong-ngomong sembari lewat Ini kusen saya yang kropos dulu ya teman-teman Udah 2 tahun lebih ya masih bagus Kita akan cek cat jelek Ditiban cat bagus Ya nggak kepanasan, nggak kehujanan Contohnya kayak gini teman-teman Udah 4 bulan dia masih bagus ya Ini terakhir kali saya dempul ya Untuk retakan atau pecahan di dinding ini Gede banget teman-teman Dan sekarang ini masih mulus banget Tanpa ada retakan baru yang muncul Ini udah 4 bulan Banyak juga yang nanya ini Sekarang kabarnya gimana bang? Retak lagi apa nggak? Nah ini nih teman-teman Teman-teman bisa lihat sendirilah Retakannya nggak muncul lagi Insya Allah ini selamanya Kalau nggak ada gempa nih Ini nggak akan muncul retakan lagi teman-teman Catnya juga kuat banget Aman banget Nah step-stepnya ada di video itu tuh teman-teman Waktu benerin retakan ini Ini cat interior yang saya pakai di eksterior Sebenarnya kalau ada dana Belilah cat eksterior khusus ya Yang anti hujan, anti panas teman-teman Untuk lebih amannya Yang ketiga Cat bagus, ditiban cat bagus Bagus disini yang saya maksud Di kisaran harga kurang lebih 200 ribuan ya teman-teman Nggak yang mahal banget 500 sampai sejutaan Kalau yang mahal sekalian kayak gitu Jangan ditiban-tiban kayak begini Atau jangan niban-niban kayak begini Nah kalau yang bagus ketemu bagus kayak gini teman-teman Untuk di luar nggak cocok Karena dia kepanasan dan keujanan Akhirnya bagian luarnya itu akan memisahkan diri Karena dia masing-masing berdiri sendiri Dan masing-masing nempel sendiri-sendiri Yang mana yang paling kuat erat nempelnya Dia yang bertahan Nah ini nempel di atas cat bagus Otomatis dia itu cat bagus tuh agak licin Nggak mudah terbawa air Saat ngecat ini Airnya tuh nggak bener-bener nyerep di cat bagusnya Akhirnya ya kayak gini Kalau untuk di luar Lain kali kalau untuk di luar Mau ditiban itu minimal di amplas dulu lah ya teman-teman Jangan langsung tiban Yang keempat Pertimbangkan untuk niban cat bagus dengan cat jelek Kalau cat bagus ditiban cat jelek Atau cat yang lebih murah atau rendah kualitasnya Itu bakal kayak gini teman-teman Dia nggak akan merekat kuat di cat bagus Karena cat bagus itu nggak menyerap air Atau kurang menyerap airnya Sehingga dia bagus ya Nggak mudah luntur Nah tapi kalau cat bagusnya ini kita amplas dulu Dan kita tiban cat jelek Itu sayang banget teman-teman Ya selain nanti kalau dia itu bisa berjamur Dia bisa bernoda Akhirnya yang bagus jadi ikutan jelek Masalah yang kelima Tembok rumah perawan yang baru dicat Ini tuh biasanya akan menimbulkan noda atau kerak kayak gini Itu kenapa? Itu karena aciannya itu Atau klesterannya itu Belum lama banget teman-teman Jadi belum kering sempurna Oleh karena itu biasanya lebih bagus Kalau tembok itu diplamir setelah acian itu berusia 3 bulan Nah setelah masa dari pelamir itu Setelah 3 hari kemudian diplamir Baru naik cat teman-teman Nggak bisa sebulan habis di aci Terus kita pelamir Terus kita cat Itu maka akan berbayang Dia akan muncul noda seperti kerak Atau seperti noda-noda peta buta Nah solusinya Buat yang udah terlanjur kayak gitu Beli cat yang sama Dengan merek yang sama Tiban lagi catnya teman-teman Itu bisa Terus intinya Dari semua masalah-masalah ini Seperti apa? Nah untuk cat tembok Dengan kualitas atau harga yang rendah Itu kalau kita mau tiban Kita tiban juga Dengan cat yang kualitas Dan harga yang rendah pula Karena kalau dia jomplang Atau beda merek Beda pabrikan Dia akan beda zat kimia Dan akan mengakibatkan Masalah-masalah tadi Makanya di video ini Saya praktekin Untuk niban cat Yang aman Dan yang Murah meriah Tapi hasilnya itu Bagus ya teman-teman Karena apa? Karena kalau misalkan jomplang Beda pabrikan Beda kualitas Beda zat kimia Dia akan berakibat Hal-hal yang seperti tadi Ini contoh Untuk cat murah Ditiban cat murah Masih aman Kalau caranya benar ya teman-teman Nah kalau misalkan Cat bagus Ditiban cat bagus Nah kayak gini hasilnya Walaupun udah bertahun-tahun Dia nggak akan bernoda Dia nggak akan nyoplok Dia nggak akan bekerak Dia nggak akan retak Teman-teman Nah ini contoh Satu lagi ya teman-teman Untuk cat yang bagus Interior Ditiban dengan cat yang bagus Minimal Kalau ada kerusakan Dia paling kayak begini Dia akan bocel-bocel Bocel berdiri sendiri teman-teman Nggak ngajak-ngajak Di sebelahnya Atau nggak ngajak-ngajak Bagian yang lain Nah jadi itulah kenapa Di video sebelumnya Saya wanti-wanti benar Kalau yang mau niban-niban Cat Itu perlu diperhatikan Cat sebelumnya Jenisnya seperti apa Harganya berapa Gitu ya Mereknya apa Usahakan yang Sepabrikan ya Kalau mau lebih amannya Nah kalau untuk eksterior Untuk lebih amannya Biar nggak ngecat-ngecat Teman-teman bisa lakukan ini Atau beli cat khusus eksterior Semoga bermanfaat Buat teman-teman subscriber Dan juga buat yang baru mampir Saya doakan semuanya Semoga selalu sehat Banyak rejeki Makin kreatif Dan diberkahi kesuksesan Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati